Gak perlu beli sampel atau produk, kita bisa menghasilkan uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulannya. Ini cocok banget buat kalian yang suka ngeluh, tidak punya sampel lah, tidak punya produk lah. Nah, makanya ini kayaknya cocok banget kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya masih membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang di internet. Terutama di affiliate, mau di tiktok atau di shopee atau di sosial media yang lainnya. Nah, teman-teman, yang jadi permasalahannya di affiliate pemula itu kan, yang jadi permasalahan, jadi keluhan itu kan, kalian itu gak punya sampel lah, tidak punya produk lah. Nah, kalian itu yang jadi alasan itu, jadi keluhan itu, kalian memberanikan bikin video gambar tempel, gambar tempel seperti itu. Itu tuh berbahaya, itu tuh bakalan kena pelanggaran, teman-teman ya. Kalian yang masih buat video seperti ini, seperti itu, stop ya, stop jangan ya. Terus, solusinya apa? Solusinya apa? Kan saya gak punya produk, kan saya gak punya sampel. Tanpa kalian sadari, ya, di rumah kalian itu kan bermacam-macam loh, teman-teman ya. Bermacam-macam, ada dari elektronik, ada dari home leaping, ada dari fashion, ya. Banyak loh di rumah kalian. Bisa, ini mah ya, misal di rumah kalian kalau home leaping ya. Nah, cocok banget buat ibu-ibu ya, kalau kalian mau ngambil naik ya, ibu-ibu, kalian ambil yang dari home leaping ya. Nah, perabotan rumah ya, peralatan rumah ya. Nih, contoh, ini gelas, gelas ya. Di rumah kalian ada gelas gak? Masa di rumah kalian gak ada gelas? Di rumah kalian ada sendok gak? Ada garpu gak? Masa di rumah kalian gak ada sendok gak ada garpu? Makanya saya tuh suka bilang ke teman-teman saya atau yang suka nanya gitu ya. Saya gak punya sampel, saya gak punya sampel, saya gak punya sampel. Tok, di rumah kalian itu banyak loh barang-barang, banyak loh barang-barang. Terus, saya tanya lagi. Kalau misalkan sudah ada barang, sudah ada produk, kalian emang berani? Kalian emang berusaha, misalkan berusaha bikin video gitu, dengan muka kalian. Atau misalkan gak ngomong gitu, atau ngomong gitu gimana. Emang berani gitu? Saya suka nyarankan ke teman saya atau ke yang suka nanya. Saya sarankan, kalau kalian misalkan, kalau kamu-kamu pemula, saya sarankan kalian buat video dulu yang ada di rumah. Sambil kalian itu berjalan, apa itu, belajar, belajar ngomong, atau kalian gak tampil muka juga, kalian belajar ngomong gitu ya, bikin video kan, ada ngomongnya juga kan, ada deskripsinya juga kan, ada apa itu, ada tagnya juga kan, kalian sambil ngomong seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah lancar dengan satu minggu, kalian juga, kalau kalian biasa seperti itu, dalam jangka satu minggu, pasti kalian bisa ngomong di depan kamera, kalian bisa ngomong sambil bikin video kayak gini. Daripada kalian, ya, ada gambar, dibuatkan video, ditempel-tempel kayak gitu, itu berbahaya teman-teman ya. Stop, hentikan teman-teman ya. Kalau kalian emang serius ya, kalau kalian emang serius di afiliate, mau menghasilkan uang, apa salahnya, kalian kalau misalkan gak punya sama sekali gitu ya, sama sekali, kalian gak punya modal, gak punya modal, gak punya produk di rumah, apa salahnya, kalian beli satu produk aja dulu, terus kalian buatkan video, itu produk itu yang satu itu ya, sambil kalian berjalannya waktu, kalian itu belajar tampil muka, atau belajar ngomong gitu ya, daripada kalian. Tok, ini juga untuk, untuk apa itu, untuk kebaikan kalian, karena kalian kan mau jadi afiliate, mau mendapatkan penghasilan dari afiliate ya. Nah, apa salahnya, kalian juga berusaha seperti itu ya. Mau apapun itu, teman-teman ya, kita itu kan butuh modal, teman-teman ya. Nah, kalau di afiliate itu kan, kalian cukup beli di harga yang di bawah 50 ribu juga banyak, teman-teman ya. Di bawah 50 ribu banyak, di bawah 10 ribu banyak, teman-teman. Kenapa kalian gak bisa paksain, yang ada kalian itu gak punya sampel lah, gak punya, yang jadi keluhan tuh gak punya sampel, gak punya produk, itu yang saya, apa itu yang saya, yang saya, yang saya pandang di situ itu, teman-teman, itu kalian itu, cuma alasan aja ya. Apa salahnya, cuma kalian juga, kalau misalkan kalian contoh, misalkan saya gak punya uang sama sekali, atau di rumah kalian juga banyak, gelas ya. Nah, contoh ya, saya contoh yang ini ya, kita rekam dulu ya. Nih. Kita rekam layar dulu. Kita rekam layar dulu ya, kita rekam layar dulu, nih ya. Kalian terus ke, apa ini, ke tokonya, toko yang ada di TikTok ya. Terus kan di atas itu kan ada kamera, nih ya, ada kamera, nih, ada kamera. Kalian, nih si cangkir ini tuh kan kalian, fotokan di sini nih. Seperti ini. Kalian, setrek seperti itu, bakalan muncul ini, gelas-gelas seperti ini. Banyak mau coba nih. Banyak sekali nih, yang ada juga nih ya. Ini banyak sekali coba. Mau coba banyak. Terus kalau kalian udah punya, udah ada, misalkan ada produknya kayak gini nih ya. Kalian buatkan video, kalian pilih yang ada komisinya ya. Nih, mau yang ini. Ini gak ada komisinya ya. Kalau sambil layar itu, agak loading ya. Sambil rekam layar. Nah, yang ini nih. Ada komisinya. Terus kalian bikinkan video nih, contohnya seperti ini ya. Saya buatkan video ya. Nih ya. Kalau kalian gak tampil muka, misalkan gak tampil muka ya. Nih, misalkan gini. Contoh ini mah ya, contoh ini mah ya. Bunda, bukan, bukan kayak gitu ya nih ya. Kalau bikin video kan itu kan, emang suka ada salah-salahnya ya. Kalau tahu dari dulu ada cangkir atau emuk yang murah sekaya gini, saya dari dulu bakalan beli cangkir kayak gini disini ya. Ini harganya murah bunda. Ini harganya murah. Nah, kalau bunda beli di offline, ini harganya berapa? Coba cangkir. Nah, kalau disini saya tuh jual dengan harga murah loh. Coba cek di keranjang bawah ya. Ini bener-bener rekomen banget asli. Nah, seperti itu aja dulu ya teman-teman. Cuma itu aja ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman. Apa, kita aja, kita belajar aja ya. Sama-sama belajar aja. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Masih belajar, saya juga gak bisa ngomong. Karena saya juga terpaksa gitu ya. Terpaksa dengan keadaan, terpaksa dengan keinginan teman-teman ya. Seperti itu loh teman-teman ya. Kalian juga kan, istilahnya itu kan, ingin ada perubahan. Hidup, ingin ada perubahan keadaan kita. Masa kalian gak bisa berusaha gitu. Berusaha kita bisa tampil, bisa apa itu, bisa sesimulam, sesimulam, apa itu, semaksimal mungkin. Astaga. Saya juga ini, ngomongnya belepotan ya. Tapi saya paksain. Karena saya ingin, hidup saya itu lebih baik lagi teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, dan ini juga, di sini juga nih, apa ini, banyak loh, banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga teman-teman ya. Dengan omsetnya itu, puluhan juta, ratusan juta teman-teman, dengan mengandalkan video tanpa muka ya. Seperti tadi teman-teman ya. Cuma, apa itu, pois suara ya. Pois suara aja. Nah teman-teman, segini aja dulu teman-teman videonya. Jika ada pertanyaan, atau kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, teman-teman ya. Jika ada kesalahan, di kata-kata saya, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.